Launching sinergitas pengelolaan bersama sekaligus Monitoring Center for Prevention atau MCP serta Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021 diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia yang berlangsung secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari dasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Tumpak Haposan Simen Juntak selaku Inspektor Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam laporannya. Acara ini merupakan tindak lanjut dari beberapa dasar hukum yang pertama ketentuan Pasal 11, Kepi 12 tahun 2017 tentang peminat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menguatkan kepada Menteri dan Hukum untuk mengkoordinasikan bimuas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Yang kedua, hasil pertemuan pimpinan KPK dengan Kementerian Dalam Negeri 6 Juli 2021 yang ditindak lanjutkan dengan Hukum Pengelolaan Bersama NCP dari tanggal 9 sampai dengan 20 Agustus 2021 yang diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan BPKP. Selain itu, terdapat empat kegiatan pada launching pengelolaan bersama MCP yakni launching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, penyerahan apresiasi kepada 10 pemerintah daerah provinsi yang telah secara tepat menindak lanjuti hasil pengawasan serta diskusi panel pemantapan penanganan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan.